Lima anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat kasus swap penerimaan calon bintara polisi diberhentikan tidak dengan hormat. Kelimanya dapat mengajukan banding dalam tiga hari sebelum dilakukan upacara PT DH. Kelima anggota polisi tersebut ialah Kompol AR, Kompol KN, AKPCS, BRIBKZ, dan Brigadir EW. Sedangkan dua ASN yang terlibat juga akan di PT DH meski kini masih dalam proses. Kabinet Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi menjelaskan, ketujuh oknum tersebut menembak di atas kuda. Mereka mengira-ngira saat ada kelulusan menelpon orang tua calon siswa untuk meminta sejumlah uang. Total uang yang diperoleh sekitar 9 miliar rupiah. Sudah diputuskan untuk dilaksanakan PT DH darab yang bersangkutan. Terutama 5 orang terduga yang kemarin sudah dibutus oleh jangka KKP. Kemudian yang bersangkutan, saat ini juga sedang dilakukan proses pidana. Jadi proses pidana sedang berlangsung. Saat ini para penyidik kami berupaya untuk melengkapi alat bukti. Seperti yang dicantumkan dalam pasal 184 buap. Dan yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan sudah dilakukan oleh Pak Jus. Saat ini sudah dilakukan oleh Pak Jus. Jadi transparansinya di sini, tiap tahapan itu langsung ditunjukkan hasilnya. Dari masing-masing calon siswa pun pada saat ada pengumuman hasil di tingkat panda, tingkat daerah. Itu juga sudah disampaikan dan ditanyakan di masing-masing casis. Bahwasannya di situ hasil nilainya berapa. Dan itu dicocokkan dengan hasil nilai masing-masing casis.